PMK Magetan akhirnya membuka pasar hewan kembali setelah lama ditutup karena wabah PMK. Karena baru uji coba buka, transaksi jual-beli hewan untuk kurban masih sepi dan kebanyakan hanya pedagang domba yang datang. Setelah lama tutup akibat wabah penyakit muludan kuku atau PMK, pasar hewan dikawad Magetan kembali dibuka. Salah satunya pasar hewan parang kecamatan parang Magetan yang kembali beraktivitas pada Jumat pagi. Namun hanya pedagang domba dan kambing yang terlihat, tak ada satupun pedagang yang membawa sapi ke dalam pasar. Para pedagang mengaku senang pasar hewan kembali dibuka, meskipun transaksi jual-beli hewan ternak untuk kurban masih sepi. Kapan buka ini Pak? Hari ini. Baru buka ini Pak ya? Terus apa khusus kambing aja? Khusus kambing? Biasanya kan ada sapi, tapi sapi yang banyak. Nggak ada? Ini kambing aja Pak? Pak, kalau untuk pembeli gimana? Iya, ada-ada. Kalau nggak laku sepasat lebih 5. Sepi gitu Pak? Masih sepi? Tadi Bapak bawa berapa? 5. Terus laku berapa? 1. Kepala Bidang Usaha Tani, Dinas Pertanakan dan Perikanan Magetan, Sidik Perwito menjelaskan, secara aturan memang belum diperbolehkan pasar hewan dibuka. Uji coba pasar hewan buka hanya dilakukan menjelang idulata ini untuk mengakomodir keinginan para peternak atau pedagang. Dan hanya hewan kurban yang sehat yang diperbolehkan masuk ke pasar. Tetap kita awasi, jadi ternak-tenak sehat dan ternak-tenak yang sudah berumur cukup kurban yang boleh datang ke pasar. Terus kemudian kita melakukan pengawasan pada ternak-tenaknya, yaitu dilakukan dengan penyemprotan dan pengawasan yang intensif. Itu untuk semua hewan ternak, sapi atau kambing Pak? Terutama untuk hewan ternak kurban yaitu sapi, kambing dan domba. Tetapi sementara ini yang datang masih domba dan kambing, untuk sapi masih ada kekhawatiran dari penjual, juga membeli bahwa ternaknya nanti bisa terjangkit. Pengawasan pasar hewan terus dilakukan hingga H-1 pelaksanaan Hari Raya Idulahada. M. Ramzi, JTV, Magetan